Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief membuka kegiatan yang diperakarsai oleh Kodim 0415 Jambi, yakni TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-115 pada tahun 2022. Beginilah suasana pada saat rombongan Bupati Batanghari tiba di lokasi pembukaan TMMD ke-115 di Desa Kembang Seribaru, Kecamatan Marosebo, Ulu pada selasa kemarin. Bupati beserta rombongan disambut dengan menggunakan tarik sekapur siri yang dibawakan oleh pelajar di Marosebo, Ulu. Usai penyambutan, Bupati langsung bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka pembukaan TMMD ke-115. Kemudian, Bupati Fadil juga langsung melihat pasukan yang akan melaksanakan kegiatan TMMD tersebut. Kegiatan TMMD ini juga meliputi para peserta unsur TNI Polri, Satpol PP, BPPD, Damkar, Pramuka, dan Perangkat Desa. Muhammad Fadil Arief mengatakan, TMMD ini adalah program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah, bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dengan sasaran pokok peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan Bupati, kegiatan tersebut diperlukan sinergi dan kemanunggalan yang kuat dari semua pihak yang terlibat, yakni TNI, Polri, Pemda, Pemdes, dan masyarakat desa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa, serta melanggengkan budaya gotong royong yang menjadi budaya asli bangsa Indonesia. Ini kita melihat ya bagaimana serilisnya antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam kegiatan TMMD yang ke-15 ini. Gimana kita ketahui masyarakat petang hari itu 82 persennya petani, dengan subsenter macam-macam, tapi sebagian besar di perkebunan. TMMD salah satunya membuka jalan akses perkebunan, bagaimana warga bisa lancar pergi ke kebunannya, dan bisa lancar untuk mewawah hasil perkebunannya. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!